selamat menikmati selamat datang kembali di video budgeting September yang aku upload di pertengahan bulan ini nah video kali ini aku bikin lebih serius dibanding video budgeting sebelumnya karena memang budgeting itu gak bisa main-main ya teman-teman mulai dari catetin kebutuhan, kemudian berapa nominal yang akan kita pakai pokoknya yang berhubungan dengan uang kita tuh harus teliti sebenarnya di beberapa bulan kemarin aku ngerasa bersalah karena aku asal budgeting aja teman-teman jadi kayak udah ngerasa jago akhirnya lalai dalam mengatur keuangan nah di bulan kemarin pengeluaran lumayan banyak yang aku keluarkan dari uang tabungan tapi untungnya gak mengganggu uang buat sehari-hari ya makanya ini aku bisa evaluasi untuk bulan Agustus dan masih ada beberapa sisanya nah belajar dari kesalahan sebelumnya kali ini aku mau budgeting dari nol lagi dan mau aku perbarui formatnya pokoknya semua yang sekiranya mengeluarkan uang banyak atau di luar budget akan aku perbaiki di bulan ini tapi sebelumnya aku keluarkan dulu ini sisa budgeting di bulan Agustus kalau biasanya sisa uang belanja aku masukkan ke dalam tabungan amplop tapi karena kemarin tuh aku sempet bongkar dan belum mulai lagi jadi untuk bulan ini sementara akan aku kumpulkan dulu aja coba dong temen-temen ada ide gak kira-kira enaknya aku nabung metode apa lagi ya jangan lupa komen di bawah karena siapa tau nanti bisa jadi sumber inspirasi buat temen-temen yang mau mulai nabung juga ternyata kalau aku flashback lagi ke belakang aku tuh memulai budgeting ini dari yang awalnya minus sampai dengan sekarang mungkin disini ada temen-temen yang nontonin video aku dari lama nah bisa kelihatan aku tuh bikin video karena emang bener-bener mau belajar mengatur keuangan target aku tuh dulu gak muluk-muluk ya temen-temen pengen uang yang aku punya tuh cukup buat memenuhi kebutuhan karena emang dari dulu sampai dengan sekarang kalau kita gak pinter-pinter atur uang seberapapun banyaknya uang yang kita pegang itu tuh akan habis makanya kenapa budgeting ini adalah ilmu dibutuhkan skill yang bener-bener mumpuni yang harus terus-menerus dilakukan biar tau nih manfaat budgeting ini apa jadi jangan cuma teori aku juga bukan yang pinter banget dalam budgeting ya temen-temen karena aku bikin video ini biar kita tuh sama-sama belajar caranya mengatur keuangan itu kayak gimana nah balik lagi ke videonya ini aku udah selesai ngitungin sisa uang di bulan Agustus ada Rp290.000 sementara aku simpen di dompet lipat yang aku punya aja ya temen-temen tadinya mau aku simpen di amplop tapi takutnya banyak sampah jadi aku taruh di dompet yang aku punya aja aku sendiri awalnya tertarik dengan budgeting karena memang kepepet ya temen-temen penghasilan sedikit kebutuhan banyak udah gitu kita juga banyak keinginan-keinginan yang di luar jangkauan makanya kenapa aku tuh berusaha cari-cari informasi belajar gimana caranya mengatur uang karena selama ini aku tuh kayak kurang bijak gitu loh temen-temen tiap kali pakai uang dulu tuh sering banget belanja impulsif beli barang-barang yang kurang butuh atau bahkan dulu sempet kayak piloter gitu pokoknya aku juga manusia biasa yang punya masa lalu kelam jadi aku tuh belajar dari sekarang gimana caranya menikmati hidup tanpa harus beli-beli barang terus karena itu lama-lama bisa merugikan juga percaya deh sama aku kalau temen-temen udah tertarik dengan budgeting nanti akan ada saatnya dimana bisa tertarik dengan minimalism atau slow living pokoknya cara lain menikmati hidup tanpa harus belanja berlebihan atau tanpa harus kita selalu ikutin trend yang ada nah buat temen-temen yang kurang paham dengan apa yang aku bicarakan kayaknya butuh nonton video-video aku sebelumnya dulu karena di channel ini tuh membahas budgeting ya temen-temen kalau di awal tadi aku habis evaluasi bulan Agustus nah biasanya aku akan update budgeting untuk bulan selanjutnya yaitu September nah kali ini aku tulis dulu beberapa kebutuhannya seperti biasa aku bagi-bagi setiap kategorinya nah disini aku tulisin dulu satu-satu untuk nominalnya nanti aku tulis belakangan yang pertama ada saving, ada living kemudian ditambahan kategori yang aku lakukan di bulan ini yaitu Shopee Pay ya temen-temen karena ini bener-bener merusak keuangan banget kalau kita nggak pinter-pinter kontrolnya kemarin sempat kebobolan di Shopee Pay ini karena saking enaknya update lagi eh bukan update apa ya top up lagi, top up lagi akhirnya lama-lama setelah dihitung itu tuh sudah melabihi budget makanya mulai dari bulan ini kayaknya aku akan batasi ya jadi top upnya di awal bulan aja cukup dengan nominal sekian yang sudah aku tentukan pokoknya bulan lalu aku sudah merasa dirugikan dengan kehilafan diri sendiri jadi untuk bulan ini aku akan update lagi evaluasi lagi sebenarnya apa yang bikin aku kebobolan nah untuk saving bulan ini 1,5 kemudian belanja bulanan dan yang lainnya ini tuh nominalnya sama seperti bulan lalu cuman bedanya kategori-kategori yang aku bayarkan secara cashless atau via transfer biasanya aku pakai aplikasi Shopee Pay ya temen-temen untuk beli token listrik, pulsa, PDAM, sama skincare ini tuh rata-rata aku belinya di Shopee jadi nanti uangnya aku akan isi ke Shopee Pay aja sebenarnya gak ada yang salah dengan aplikasi belanja online manapun yang salah itu sebenarnya diri kita sendiri kalau misalnya uangnya ada sih gak masalah ya kita mau belanja berapapun nah yang jadi masalah itu kalau misalnya uang yang kita punya yang seharusnya untuk kebutuhan ini malah untuk beli barang-barang yang kurang penting itu tuh biasanya yang menyebabkan kita hilaf karena seringnya scroll-scroll aplikasi online ya temen-temen nah aku juga sama seperti itu sebenarnya kalau untuk bayar-bayar yang penting-penting doang itu tuh sangat membantu dan sangat bermanfaat jadi tinggal kitanya aja nih mau pakai untuk yang bermanfaat atau yang tidak bermanfaat semua keputusan tergantung diri masing-masing nah lanjut lagi biasanya setelah gajian aku tuh ambil cash sesuai dengan yang aku butuhkan di bulan tersebut kali ini udah aku siapkan uangnya dan mau langsung aku bagi-bagi aja sesuai kategorinya pakai dompet pintar ya seperti biasa temen-temen karena dompet ini tuh bener-bener kepake dan bermanfaat banget tadi ada buat belanja bulanan 300 ribu ada buat belanja mingguan masing-masing 200 ribu mulai dari minggu pertama sampai dengan minggu keempat itu budgetnya gak aku tambahin lagi karena emang cukup temen-temen ya meskipun pendapatannya lebih besar dibanding sebelumnya karena memang aku dan suami sama-sama kerja aku akan tetap pakai budget yang dari dulu aku pakai karena ini tuh sesuai sama kebutuhan aku ya temen-temen kalau misalnya mau aku upgrade lagi takutnya nanti jadi kebiasaan head on gitu loh jadi untuk sekarang aku akan tetap bertahan dengan budget yang sebelumnya jadi biarlah sekarang berhemat-hemat dahulu demi tabungan yang membengkak dan demi tujuan-tujuan yang insyaallah akan tercapai amin ya rabbal alamin karena bagi si perintis semua butuh perjuangan ya temen-temen kita perih-perih dulu peres keringat yang ada demi keinginan kita di masa depan aku doain temen-temen juga diluaskan rejekinya dilapangkan segala urusannya pokoknya semua dimudahkan diberkahkan amin ya rabbal alamin nah ini sebenernya kebutuhan yang paling besar yaitu ada di transport karena dua-duanya sama-sama kerja jadi lumayan boros ya tapi menurut aku segini gak sih karena 1,5 dibagi 2 untuk sebulan itu tuh menurut aku masih dalam tahap wajar atau aku terlalu pelit coba temen-temen komen di bawah deh karena aku dan suami dua-duanya tuh sama-sama dapat makan dari tempat kerja jadi kayak uang segitu tuh cuman pure untuk jajan aja kalau untuk kebutuhan lain pun biasanya tercover dari kategori-kategori yang sudah aku siapkan disini juga aku udah siapkan dana cadangan 200 ribu dan jangan lupa juga setelah semuanya sudah diatur atau sudah dibagikan sesuai dengan kategorinya selalu sisihkan 2,5% dari pendapatan ya teman-teman buat disedekahkan kali ini aku gak akan sebutkan nominalnya karena setiap bulan aku tuh dapet pendapatan gak selalu sama jadi harus dihitung sesuai dengan gaji yang diterima nah ini setelah beres jangan lupa tadi budgeting untuk bulan Septembernya masukin lagi ke dalam binder biar jadi tracker aja ya teman-teman nah untuk sisa uangnya ini tuh untuk saving dan sebenarnya saving disini tuh bukan yang bener-bener untuk tabungan ya teman-teman karena beberapa ini tuh untuk kebutuhan contohnya aja kayak untuk pajak motor disini aku sisihkan maksudnya 30 ribu kemudian untuk kontrakan 800 ribu untuk dana lebaran 70 ribu dan yang lainnya ini tuh bener-bener semuanya kebutuhan ya teman-teman jadi masuknya itu sinking fund kali ya saving tapi sinking fund nah sedangkan tabungan utama biasanya udah aku sisakan atau aku sisihkan di awal gajian jadi gak nyampur sama uang kebutuhan yang nantinya akan aku bagi-bagi disini ya meskipun tabungan utama gak aku sisihkan yang banyak banget tapi alhamdulillah tiap bulan ada yang bisa masuk jadi disyukuri aja ya teman-teman berapapun rezeki yang kita terima nah ini untuk uang kontrakan sengaja aku kumpulkan per bulan biar nanti pada saat bayar itu gak berat ya teman-teman karena kontrakannya aku tempatin itu bayarnya per tahun jadi kalau misalnya sekaligus keluarkan uang sebanyak itu aku gak akan sanggup makanya kenapa aku mulai dari bulan pertama bulan kedua aku kumpulin satu persatu kayak gini alhamdulillah dengan begini bayarnya terasa ringan ya teman-teman meskipun kemarin sempat dimintain duluan uangnya jadi kayak belum waktunya bayar tapi udah ditagih gitu untungnya uangnya udah aku kumpulin dari jauh-jauh hari jadi pada saat ditagih aku bisa ambil dari sini aja kayak gitu enaknya nabung ya teman-teman butuh uang berapapun selagi kita ada kita gak akan pusing sedangkan kalau kita gak punya tabungan pada saat keadaan darurat kita butuh uang harus susah-susah cari pinjeman dulu itu pun belum tentu ada yang ngasih kalau gak ada yang ngasih ya kita pusing sendiri akhirnya nah ini udah hampir kelar tadi tuh ada kekurangan 100 ribu kayaknya aku ada salah hitung jadi nanti akan aku cari deh yang kelebihan itu yang dimana jangan lupa juga tiap kita punya tabungan uang cash harus dilengkapi dengan trackernya biar kita tahu uang yang kita kumpulkan itu sudah ada berapa dan kali ini akan aku catat uang yang kemarin sempat keluar pada saat tanggal 7 bulan 9 tinggal ditulis aja pakai pensil sebagai pengingat ya teman-teman kalau uang yang kita kumpulkan atau yang aku kumpulkan itu sudah berkurang nominalnya sejauh ini sih aku simpan uang dengan cara ini alhamdulillah baik-baik aja mudah-mudahan gak ada kendala ke depannya dan terima kasih teman-teman yang udah nonton video aku semoga bermanfaat sampai ketemu di video selanjutnya bye-bye wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati